Assalamualaikum kali ini aku mau bikin kare dokmen timun ala Sunda atau di bahasa Sunda itu dibilangnya recih bonteng pemirsa oke mau tau bagaimana bikinnya disimak videonya oke ini untuk bahannya ada timun aku disini udah cuci 3 biji ya timun ini ada cabai rawit ada bawang putih sama kencur oke ada disini gula jawa oke ini ada penyedap rasa dan garam oke disini juga aku tadi dapat ngambil di kebun kemangi ya teman teman mau pakai atau enggak ini kemangi aku ambil ya dari kebun oke ini ada terasi juga nanti kita pakai secukupnya terasi oke kita mulai aku kedatangan tamu nih teman teman katanya dia bilang mau ikut makan receh bonteng sama sama teman aku yang dari salon azizia sana ya namanya ini bu eka kita panggil dulu bu eka ya bu bu sini bu bu eka sini hi assalamualaikum guys aduh ini bu eka tuh orang bandung juga ya tapi dia tuh ya gimana lah ibu ibu jaman now gitu ini bu eka kamu tau gak cara bikin kare dok ini tau sih tau tapi belum pernah bikin bontengnya kamu mah oh iya sapa-sapa dulu dong sama subscriber aku nih yang lagi nonton dong oh iya teman teman jangan lupa ya tekan tombol like nya dan jangan lupa subscribe oke aduh ya oke nah tk ini terasinya aku tuh udah dikukus ini ya bukan enggak dikukus nih biasanya kan dibakar aku takut mau tetangga ntar marah jadinya aku kukus aja ya pakai terasi nih sedikit ya kak oke oke kita ulek nih pakai boon cabai boleh gak ih kamu mah males gak mau ngulek nah ini diulek sampai gini lembut ya oke ya lupa tadi aku mau ini pakai asam jawa di kita ya kak asam jawa nih terus iya sedikit aja sih gini pakai ya oke cemplung ulek lagi nih aku boleh nanya enggak kalau misalnya kita nggak punya kemangi tuh diganti sama apa ya enggak apa-apa enggak pakai juga karena udah wangi dari kencurnya juga udah cukup sih itu juga aku cuma ditaruh aja disitu bentar dimakannya bareng-bareng udah oke ini udah lembut kita iris ya timunnya ini tuh karedok kalau di tempat lain karedok tuh campur-campur ya TK ini aku cuma timun emm receh bonteng tuh nah ini malem-malem kan makan gak ada temennya jadi enak lah ya TK ya temennya sama aku ajalah makannya iya kamu mah makan ngabisin ntar ya udah ini diiris ya sesuai selera sih gimana ini aku iris terus begini aja terus nanti kita ulek campur sama bumbunya udah gitu aja TK ini pasti pedes bikin melek pokoknya mah oke lanjut terus videonya ya temen-temen ya diiris terus sampai habis ya timunnya iya ngomong-ngomong TK nih kamu nggak bawa kerupuk sih iya harusnya makan ada kerupuknya biar tambah enak mantap pakai nasi panas uh nasinya nasi baru baru diangkat dari rice cooker ya iya sama ikan asin juga ya kalau ada ya adalah nggak apa-apa yang penting nah ini kasih sedikit penyedap rasa ya TK kalau suka ya kalau nggak suka nggak apa-apa jangan ditambahin kalau misalnya diganti micinnya pakai apa tuh kadu sayur kadu jamur iya nggak apa-apa kalau mau pakai aja udah kita campurin rata dengan bumbunya kita koreksi rasa nih mantep ya hmm oke ini udah siap nasi panas nih TK banyak banget ya habis nggak ya habislah ya udah nih kita cobain sama nasi panas bismillah ya udah sampai segitu aja ya teman-teman videonya semoga bermanfaat silahkan yang suka dengan video ini di like dan masukkannya tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa di subscribe yalah TK kita makan yuk ayo kita makan tapi ini sendoknya cuma satu nggak apa-apa berdua kamu mau tangan aja deh ya udah ya kita permisi dulu ya yuk yalah bye 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 yuk 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 yuk